Intro Asisten Raffi Ahmad Mara Pada bela dan sesekia soal ucapan Semua diduetin Beri pesan menohok Sensen asisten Raffi Ahmad Mara soal ucapan Semua diduetin yang dilontarkan Laudia Sintiabella, Saskia Sungkar, dan Irwansa untuk bosnya Sensen mengaku Tak menyangka bahwa para sahabat Raffi Ahmad itu berkata demikian Sensen pun mengungkapkan isi hatinya sebagai asisten Raffi Ahmad terkait hal tersebut Diketahui sebelumnya Ucapan semua diduetin dilontarkan Laudia Sintiabella, Saskia Sungkar, dan Irwansa ke Raffi Ahmad dalam vlog Dikanal Youtube The Sungkar Family Saat itu Laudia Sintiabella merasa kesal karena Raffi Ahmad menghubunginya dalam acara live Laudia Sintiabella menyebut Raffi Ahmad menjadikan beritanya sebagai uang Seperti diketahui Laudia Sintiabella kini Tengah menjadi perbincangan terkait rumah tangkanya dengan Nku Emran Ucapan Laudia Sintiabella soal Raffi Ahmad itu Dalam video The Sungkar Family juga disetujui Irwansa dan Saskia Sungkar Terkait hal ini Sensen asisten Raffi Ahmad rupanya tak terima bosnya dikatakan demikian Ia pun menjelaskan cerita saat Raffi Ahmad menghubungi Laudia Sintiabella dalam acara live yang dimaksud Saat itu Sensen juga berada di lokasi Dikatakannya Raffi Ahmad kala itu menghubungi Laudia Sintiabella karena dimintai para host Begitupun Raffi Ahmad menelpon Laudia Sintiabella Bos Sensen hanya menanyakan kabar Si bos ditembak disitu sama hostnya telepon dong Dengan refleks si bos cuma menelpon bilang gini Kamu baik-baik aja kan udah kata Sensen Gak lama hatinya diambil sama Mbak Astrid Tiar Terus ke Astrid Video Call jelas Sensen Sensen lalu mengaku merasa keberatan dan marah dengan ucapan Laudia Sintiabella di vlog The Sungkar Family Apalagi Laudia Sintiabella, Satya Sungkar dan Irwansa adalah sahabat dekat Raffi Ahmad sejak lama Mohon maaf aku gak sedikit marah sih Kenapa bilangnya apa-apa diduitin kata Sensen Bos aku juga tau kali mana yang harus diduitin dan mana yang gak Kalau dibahas seperti itu pribadi saja sih harusnya ucapnya Sensen bercerita bahwa Raffi Ahmad adalah orang yang tidak enakan Raffi Ahmad bahkan mau-mau saja dimintai tolong teman promosi di Instagram tanpa dibayar Aku bingung sendiri loh sahabatan lama harusnya udah tau dong katanya Sensen menuturkan Raffi Ahmad memang tak masalah dengan hal ini tapi Sensen tetap tak terima Aku kesel sendiri sama kata-kata itu kesannya bos aku nyari duitnya banget gitu Kata Sensen Tanpa menjual berita orang lain juga dapat duit lanjutnya Sensen merasa tak seharusnya para sahabat Raffi Ahmad menilai bosnya seperti itu Aku sih sangat menyayangkan kalian kan udah sahabatan gak etis sih sebenarnya ngomong seperti itu tambah Sensen Kalau kalian sama-sama tau udah tip aja Udah temenan berapa lama sahabatan berapa lama lanjut Sensen Sensen pun lalu memberikan posan monohok kepada para sahabat Raffi Ahmad itu Mohon maaf karena aku sendiri tau bos aku seperti apa sehari-harinya seperti apa Kalau menguangkan berita itu tidak benar kata Sensen Bagaimanapun bos aku kalian saling sama-sama tau Bersahabat mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya Jadi pelajaran aja sih buat Mbak Bella ucapnya Itulah guys Terkait Asisten Raffi Ahmad yang tak terima bosnya dikatakan Segala sesuatunya diduitin Lalu bagaimana menurut kalian jangan lupa Like, Comment Dan tentunya Subscribe Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax